Intro Kelompok Tani Lavender yang beralamatkan di Jalan Museum 3, RT 03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati mendapatkan kunjungan Wakil Wali Kota Bungkulu, Deddy Wahyudi yang didampingi Sekcam Singaran Pati Ramdhani dan Lurah Jembatan Kecil Lili Suryani, Jumat 5 November 2021 Kunjungan ini disambut langsung oleh Ketua Kelompok Tani Lavender Muslim dan Toko Masyarakat Barlianto Usai disambut, Deddy mendapatkan suguhan buah-buahan segar dari hasil kebun yang dikelola oleh Kelompok Tani Lavender Deddy sangat mengapresiasi Kelompok Tani Lavender yang sudah memanfaatkan lahan perkarangan kosong Memanfaatkan lahan kosong bisa memberikan efesiensi pada anggaran kebutuhan pangan keluarga Dengan demikian kita bisa bercocok tanam dengan menanam buah, sayur, ubi-ubian dan poti hidup Di RT3 Kelorahan Jembatan Kecil ditunjukkan bagaimana kita memanfaatkan pekarangan Dan ini jambung yang di dalam pot, tambula pot namanya Jadi banyak sekali tadi juga termasuk jeruk yang dihidangkan Kemudian ada juga berapa tadi makanan buah-buahan itu semua dari pekarangan yang ditanam Maka dari itu kepada warga kota Bungkul jangan ada alasan tidak ada tempat, kemudian tidak ada lahan Kan sekarang juga ada hidroponik dan Alhamdulillah banyak beberapa warga kota Bungkul sudah melakukan hal serupa Nah kalau kita bisa memanfaatkan pekarangan ini maka kita bisa me-efesiensikan anggaran rumah tangga Ketahanan pangkeluarga Jadi butuh misalkan serik ada, butuh terong ada, butuh ruku-ruku ada, butuh kangkung ada Jadi semuanya bisa kita berdayakan Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh darah lain dan RT lainnya Terakhir, Deddy diajak berkeliling dan memanen langsung jamu kristal serta terong kinyak hasil tanaman kelompok tani lavender Henry Bontal, HDTV melaporkan Terima kasih sudah menonton!